Halo kawan bergerak, saya Olah Rajul, saya Emila Palau, reporter bandumbergerak.id Saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk menikmati trotoar di Jalan Ciumbului. Nah, mari ikuti saya. Oke, jadi ini tidak jauh dari kampus Unpar, ya kampus Unpar ada di atas sebelah sana, dan saya akan turun ke arah bawah Jalan Ciumbuluit ini. Nah, ini posisinya saya sedang jalan di depan rumah, dan ini ada, boleh kita tunjukkan, ini tuh kayaknya bukan trotoar ya, artinya ini tuh drenase, dan ini tuh bukan trotoar, tidak ada trotoar di sebelah sini, ini juga tidak ada trotoar di sebelah sana. Oke, jadi artinya kita jalan di atas gorong-gorong ya, ini di bawah ini kemungkinan besar itu adalah drenase air. Nah, kita menyusuri jalan ini artinya kayaknya nggak ada trotoar ya, untuk Jalan Ciumbuluit ini gitu. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Dago ya, dan ini adalah fasilitas trotoar yang bisa dinikmati bersama, atau bisa digunakan bersama. Dan, ya di trotoar ini juga ada beberapa fasilitas ya, fasilitas tempat duduk, ada tempat duduknya, sepertinya sudah cukup memadai untuk pejalan kaki, dan juga mungkin para kawan-kawan disabilitas yang bisa menikmati trotoar di sekutaran Jalan Dago ya. Kalau kita lihat, memang... Trotoar di Jalan Dago ini nampaknya memang selalu diperbaharui oleh pemerintah, nampaknya juga selalu difasilitasi, dibisolek, selalu bersolek, sepertinya di setiap tahunnya oleh pemerintah kota Bandung, dan sehingga karena ini bisa dikatakan sebagai jalan satu, jalan premium yang banyak hal yang di... Ya, yang untuk dinikmati para turis juga ya, jadi tidak hanya warga kota Bandung, Jadi, masyarakat luar Bandung juga yang datang ke Bandung juga menikmati, bisa menikmati fasilitas atau trotoar di Jalan Dago ini ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana pandangan kalau saya tidak jalan di atas gorong-gorong itu. Nah, ini kalau sebelah sini nih, agak lumayan ya, artinya ada sedikit space yang bisa saya gunakan untuk jalan kaki gitu. Nah, kalau sebelah sana mungkin harus agak turun sedikit gitu, mungkin bisa lihat. Saya langsung di jalan ya, artinya langsung bersinggungan langsung dengan jalan raya. Ya, artinya memang sepanjang tadi saya jalan belum ada trotoar untuk pejalan kaki. Nah, artinya kalau memang tidak ada space tadi gorong-gorong yang, apa jalan di atas gorong-gorong yang dipakai untuk berjalan kaki, artinya ya harus jalan di jalan gitu, memang di jalan cium bulit langsung, dan ini cukup berbahaya ya. Artinya untuk pejalan kaki ini keselamatannya, keselamatan dan keamanannya itu sangat harus diperhatikan gitu. Tapi kalau kita lihat juga beberapa lainnya, ada yang sudah mulai retak juga jalannya, kemudian kalau kita lihat, ya ini juga digunakan untuk berolahraga juga ya oleh para pejalan kaki, juga dinikmati ya. Trotoarnya cukup lebar, kawan bergerak, jadi kalau kita lihat memang kondisinya cukup lebar ya. Bisa untuk duduk, kemudian bisa dinikmati beragam pejalan kaki, ataupun juga bahkan ada pengendara motor di sini ya. Dan ini mungkin kalau mau lewat dan kendaraan sedang padat, saya harus nunggu dulu lalu lintas kendaraannya tidak cukup padat gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat kondisinya sekarang. Nah, artinya saya di sini, untuk saya jalan ke sana itu saya harus nunggu. Oke, lalu lintasnya sudah relatif cukup lancar, saya juga bisa lewat. Baru nih, saya lewat. Oke, misalkan kayak gini nih, saya mau lewat ke sana untuk turun ke bawah. Oke, karena sudah relatif kosong, oke, baru saya bisa jalan. Seperti itu, teman-teman. Ibu kan jalan kaki nih, bagaimana kita jalan di sini dan tidak ada trotoar? Boleh Ibu? Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kita mau jalan karena macet aja kalau nggak ada trotoar, bukan terlalu masalah sih. Cuman ya kalau jalannya cepat-cepat gini, kendaraan kita takut juga gitu. Iya, bener-bener takut, bisa kesenggol gitu, Bu ya. Tete menikmati trotoar di dalam dagu ini menurut Tete seperti apa? Kalau aku sih nyaman aja, bagus juga sih, kayak di bawah pohon kayak gitu sejuk juga. Terus kalau kekurangannya tuh kalau bisa ada tempat sampah juga sih, jadi biar nggak buang sampah separangan. Ini kondisi jalannya, kalau saya mungkin nggak mau ngambil, coba. Nah, saya udah deklaksonin, saya harus ambil jalan yang kecil. Udah deklaksonin, yaudah saya ambil jalan yang ini. Artinya, ya ini adalah jalan yang bisa saya pakai. Ini adalah fasilitas publik yang bisa saya pakai untuk berjalan kaki di jalan cium bluid ini. Gitu. Nah, terus bisa gimana misalkan berpapasan dengan mobil. Yaudah, akhirnya saya harus ambil lagi jalan dan bersisian dengan kendaraan mobil maupun dengan kendaraan motor. Seperti itu. Di jalan cium bluid ini, artinya pejalan kaki tidak bisa menikmati salah satu fasilitas yang paling vital, yaitu trotoar. Karena ya, selain jalan yang sempit, kemudian ini di jam-jam padat ya. Ini sekarang itu jam setengah lima. Artinya memang jamnya pulang kantor gitu. Artinya jalan cukup padat. Pejalan kaki harus bagaimana caranya berdamai gitu. Dengan kendaraan, dengan tidak adanya trotoar, dan semacamnya gitu. Dan Bandung di tahun 2021 mendapatkan penghargaan karena pembangunan daerahnya yang bagus gitu. Nah, apakah ini sudah bagus? Mungkin ini perlu dibanahi oleh pemerintah kita agar bisa mengakomodir fasilitas publik bagi seluruh kalangan masyarakat gitu. Artinya tidak hanya pengendara, karena juga ada hak pejalan kaki, ada hak disabilitas, ada hak pengguna sepeda, dan lainnya yang juga harus diakomodir oleh pemerintah kota Bandung. Bagaimana perbedaan, jauhnya perbedaan trotoar di kawasan Jalan Dago ini dengan jalan-jalan lainnya barangkali. Yang bisa mungkin Anda lihat bahkan ada beberapa jalan di kota Bandung yang tidak ada fasilitas trotoarnya begitu yang bahkan membahayakan para pejalan kaki. Tapi kalau hal itu tidak kita temukan di kawasan Jalan Dago ini ya. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like dan berikan komen apa yang perlu dibenahi untuk trotoar di kota Bandung. Atau bisa sebut nih, trotoar mana lagi atau jalan mana lagi nih yang tidak ada trotoar di kota Bandung. Dan jangan lupa teman-teman subscribe ke channel bandumbergerak.id karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa.